Tentu saja setiap hari ada trending topic ya Ada trending topic Dan trending topic salah satu yang di atas Walaupun tidak terbanyak tapi Namanya PPKM Anda bisa klik trending topic gitu PPKM Itu sudah luar biasa di tweet Kalau kita main di Twitter ya Kita buka ya Trending topic PPKM yang muncul di Twitter-Twitter Bukan pembatasan kegiatan masyarakat Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Melainkan Nah ini Hmm PPKM Pak Presiden Kapan mundur Yejal Ha 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 PPKM Pak Presiden Kapan mundur Bagaimana dengan governance yang sudah Misalnya disahkan melalui keputusan-keputusan Presiden Atau peraturan-peraturan Presiden Ini yang tidak jelas Titik akhirnya sudah dicapai Dan karena itu Presiden Jokowi Harus lempar handuk Bahkan begitu diucapkan Jadi terlihat betul bahwa Kegagalan pemerintah Untuk menghasilkan rasa aman Dan mempersiapkan kedaruratan Itu diabaikan dari awal Jadi memang kalau pemerintah Bila cerewet masyarakat sipil sekarang Mesti gantian tuh Pemerintah ini harus duduk diam dan diomele oleh masyarakat sipil Memang anak-anak kita Maksud saya warga 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 Apa? Netizen ya Warga net kita itu Sungguh-sungguh kreatif Kalau membuat Tweetan Membuat postingan Itu sungguh-sungguh kreatif Dan kadang-kadang Oh Kita yang di alam nyata ini Sampai tidak berani Membayarkan bagaimana Kalau hal-hal seperti itu Cuitan-cuitan itu Posting-posting itu Diucapan secara langsung Dalam Alam Alam nyata Bukan alam netizen ini Jadi kita tahu bahwa Ya luar negeri udah berkali-kali memberitahu Dan pakar-pakar dalam negeri Tapi itu udah terjadi Sehingga Satu kepastian harus dihasilkan hari ini Mau lanjut apa Mau tetap dengan Seolah-olah biasa-biasa aja Masyarakat makin berani desak Jokowi mundur Ali Sharif Bukan mustahil terjadi lagi reformasi Akademisi Cross Culture Institute Ali Sharif menanggapi viralnya Tagar Pak Presiden Kapan turun Yang jadi trending topik di Twitter Adapun tagar itu Berbentuk pelesetan dari PPKM darurat Yang saat ini sedang diberlakukan di Jawa dan Bali Ali Sharif menilai Tagar itu bentuk publik opini Yang akan terus berkulir Selaki Jokowi Masih menjadi presiden Mundur atau dimundurkan Sudah ada legal standingnya Tab MPR Pak Presiden Kapan mundur Ini trending hashtag Yang sedang viral Harus dibaca bahwa ini bukan meme Tapi publik opini Yang sedang terus berkulir Ujar Ali Sharif Senin 5 Juli Lebih lanjut Ali Sharif menilai Bahwa perilaku negatif masyarakat Kepada pemimpin terlahir Karena adanya ketidakpuasan Dari rezim Jokowi Salah satu alasan Kenapa masyarakat Selalu mendesak Agar mundur Karena pertumbuhan ekonomi Yang tak pernah membaik Perilaku masyarakat Kepada pemimpin-pemimpin Yang bukan sikap arogansi Ignorance Atau fitnah Ia lahir dari Rasa ketidakpuasan Spillover Yang memuncak Berbagai alasan yang kuat Mengapa masyarakat Melakukan tindakan Seperti tersebut Terutama Soal pertumbuhan ekonomi Yang tak pernah membaik Ujar Jokowi Memimpin Dan mismanagement Di berbagai hal Begitulah ujar Mantan jurnalis ini Dia mengatakan Masyarakat saat ini Sudah terang-terangan Memimpin Jokowi Mundur Karena kebijakan pemerintah Banyak yang merugikan Masyarakat bawah Seperti sudah mulai Terang-terangan Sebagai dari elit kita Dan masyarakat Meminta Jokowi mundur Alasan yang disebut Oleh berbagai langkah-langkah Diagap akan banyak Merugikan mereka Bila ini terus bergurir Seperti pak Bola salju Maka Bukan mustahil Terjadi lagi Reformasi Begitulah tuturnya Ustadz Sofwan Nizomi Kecam PPKM Darurat Iblis manusia Menakut-nakuti Haleng Idul Adha Ustadz Sofwan Nizomi Tentang PPKM Darurat Sejauh Bali Menurut Ustadz Sofwan Nizomi PPKM Halangi perayaan Idul Adha Selain itu Ada iblis manusia Takut-takuti Banyak orang Tentang COVID-19 Cerama Ustadz Sofwan Nizomi Disebarluaskan Akun Twitter Ad Leta Cantik Dalam unggahan tersebut Akun Leta Cantik Menulis narasi gini Amat ya Ceramah Provokator Berdasarkan penelusuran Terkini Dan ID JaringanSora.com Video tersebut Adalah potongan Cerama Ustadz Sofwan Nizomi Video aslinya Berjudul Tafsir Yassin Hamami Seada Dekat durasi 37.41 menit Yang diunggah Pertama kali Oleh akun YouTube Masjid Raya Bintaro Jaya TV Pada Jumat 2 Juli 2021 Diketahui Pula Ustadz Sofwan Nizomi Mulai menjendir PPKM Darurat Pada menit 27 Dalam video fullnya Tersebut Dalam video tersebut Terlihat Seorang pedakwa menggunakan Kopia putih Dan baju koko putih Mengatakan bahwa PPKM Darurat Adalah jebakan Agar ulama Tidak Merayakan Idul Adha Yang tepat pada Tanggal 20 Juli 2021 Kok sampai Tanggal 20 PPKM Darurat Tanggal 20 itu kan Ada idul Adha Dan ada potong korban Rupanya untuk dihalang-halangin Supaya tidak idul Adha nih Begitulah ujarnya Seperti diketahui Bahwa penerapan PPKM Darurat Sejauh Bali Berlaku sejak tanggal 3 Hingga 20 Juli 2021 Selain itu Pendakwa tersebut Juga menyebut Bahwa kondisi saat ini Banyak orang lain Lebih takut pandemi Daripada Allah Ini orang lebih takut Pada apa Pandeminya Tidak takut pada Siapa Allah Begitulah ungkapnya Tanya itu Yang juga Mengatakan bahwa Jika umat Islam Tidak takut kepada Allah Maka iblis akan Senang melihatnya Menurutnya Saat kondisi pandemi Terhadap iblis Berwujud manusia Yang menakut-nakuti Umat Islam Dengan virus corona Ada iblis manusia Menakut-nakuti Sampai tingkat RT pun Menakuti warganya Dari tingkat paling tinggi Presidennya Menterinya Gubernurnya Wali kotanya Bupatinya Jamatnya Nurahnya RW sampai RTnya Juga bikin warni Begitulah tuturnya Lantas dalam video itu Dia mengajak jamaah Menyagar tidak takut Dengan virus corona Atau PPKM Namun Lebih takutlah kepada Allah Iblisnya semakin senang Sebab kita tidak lagi Menghadirkan kebesaran Allah Begitulah tegasnya PPKM Darurat MUI Kabupaten Tegal Minta tempat ibadah Dengan jangan ditutup total Wakil ketua MUI Kabupaten Tegal H.A.H. Tabagus Fahmi S.H. Menyampaikan Sambutan saat acara Halako Ulama di ruang Rapat Bupaten Tegal Beberapa waktu lalu Terkait dalam pelaksanaan PPKM Darurat Sejawa Bali Majelis Ulama Indonesia Atau MUI Kabupaten Tegal Meminta tempat ibadah Jangan ditutup total Pasalnya itu dinilai Akan menimbulkan Kegaduan dan masyarakat Yang notabene Mayoritas beragama Islam Mestinya jangan ditutup total Kata wakil ketua MUI Kabupaten Tegal H.A.Tubagus Fahmi S.H. Minggu 4 Juli Tempat ibadah lanjut Tubago Seharusnya bisa menjadi Sentra edukasi Bagi masyarakat Untuk menerapkan Protokol kesehatan Sebagai bentuk upaya Penjagaan COVID-19 Jadi ketika PPKM Darurat Diberlakukan Tempat ibadah Komunikasi penyadaran Kepada masyarakat Begitulah ujarnya Menurut umat Islam Bisa mendapatkan Ketenangan batin tersendiri Ketika berada Dalam peribadah di masjid Umat Islam Bisa lebih dekat Dengan sang pencipta Termasuk dekat Dengan para ulama Untuk mendapatkan Siraman rohani Meski menyayangkan Adanya penutup Patapan ibadah Tubagus menegaskan Bahwa masjid masjid Tetap wajib menerapkan Protokol kesehatan Ketat bagi para jemaahnya Karena itu Dibutuhkan edukasi Kepada para kiai Dan takmir masjid Mengenai pentingnya Penerapan protokol kesehatan Tersebut Tepat ibadah Bisa jadi sentra edukasi Jangan sampai kita Diberi takut Dengan COVID-19 Jangan Yang ditakut-takutin Tambah takut Begitulah tambahnya Itu bagus menegaskan Jadinya tidak menampil Dan Dengan penyebaran Kasus COVID-19 Yang meningkat Namun ini Memohon Pemkap Tegal Labi Arief Dalam melaksanakan PPKM Darura Ia berharap Tidak ada penutupan Tempat ibadah Karena tidak lama lagi Umat Islam Juga akan Menyerayakan Idul Adha Dimana setiap hari Raya itu Kabus Lim Akan menjalankan Salat id berjamaah Dan menggelar Penyambilihan Hewan kurban Sekali lagi Kami minta tolong Tempat ibadah Jangan ditutup Tata Prinsipnya Kami akan menerapkan Protokol kesehatan Secara ketat Begitulah jelasnya Itu bagus juga menyinggung Salah imbawan Yang disampaikan kepada Kemenang Provinsi Jawa Tengah Yang viral di media sosial Menurutnya Imbawan itu Justru dapat menimbulkan Kegaduan bagi umat muslim Harusnya Di tengah pandemi ini Umat muslim Lebih mendekatkan diri Kepada Allah Sehingga bisa terhindar Dari wabah virus corona Begitulah imbuhnya Terpisah Bupati Tegau Umi Aziza Mengajak para tokoh Dan pemuka agama Untuk ikut mendorong Pelaksanaan ibadah Seperti sholat berjamaah Dapat dialihkan Di rumah Dan menutup Sementara masjid Dan mushalat Penutupan sementara itu Juga berlaku Untuk kereja Kelanteng Maupun wihara Yang menurutnya Sejumlah aktivitas peribadah Sudah bisa dilakukan Secara daring Ini bukan berarti Melarang orang beribadah Tapi Mengalihkan tepat ibadah Untuk sementara Waktu demi Kemanusiaan Menjaga keselamatan bersama Menjaga agar penularan Covid-19 Tidak semakin luas Kita bisa melakukan Ibadah dari rumah Bersama keluarga terdekat Begitulah ucapnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton